mencegah peredaran dan penyelahgunaan narkoba menjelang Natal dan Tahun Baru. BNN bersama TNI, Polri, Satpol PP dan juga petugas Dinas Kesehatan melakukan pencegahan di wilayah kos-kosan di Kota Tegali, Jawa Tengah. Dua tempat kos di Kota Tegali, Jawa Tengah menjadi sasaran razia petugas gabungan BNN bersama TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Kesehatan. Anjing pelacak narkoba Polres Tegal Kota juga dilibatkan dalam razia tersebut. Kedatangan petugas berseragam di siang bolong membuat para penghuni kos menjadi kaget. Petugas mendata para penghuni kos yang ditemui dan meminta mereka untuk mengikuti tes urin yang dikelar oleh petugas BNN bersama Dinas Kesehatan secara langsung di lokasi. Tanpa harus dibaksa, semua penghuni kos pun bersedia untuk mengikuti tes urin. Razia sekaligus tes urin ini dimaksudkan untuk pencegahan dan deteksi dini peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Mengingat lingkungan tempat kos kerap luput dari perhatian dan pengawasan masyarakat. Pada teman-teman media, hari ini kami melakukan deteksi dini dalam angka menjelang akhir tahun. Nah, disenyalir biasanya di akhir tahun itu terjadi angka yang disertikan untuk peredaran, obat, maka hanya memensir penyalahgunaan dari peredaran itu, kita lakukan tes dini, ya, terutama di tempat pengerawat. Salah satunya ya tempat pengeran dan tempat pengeran. Dari sekitar 50 penghuni kos yang mengikuti tes urin, salah satunya diketahui positif. Namun saat dimintai keterangan lebih lanjut, penghuni kos tersebut mengaku sedang mengonsumsi obat dari dokter. Razia dan tes urin akan terus digelar sampai perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.